Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadimulyono ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Basuki pun mengungkapkan prioritas kerja yang dititipkan oleh Presiden Joko Widodo, usai ditunjuk sebagai pengganti Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya. Menurutnya pekerjaan utama yang akan dituntaskan adalah percepatan pembangunan IKN dan pemutusan status lahan untuk mengundang investor. Kami berdua ditugasi untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu, urban design untuk pengembangan atau pembangunan IKN ini dengan konsep negara Nusa Rimba. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN, karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, atau KPBU. Kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Selain itu, Basuki menyebut akan segera mempersiapkan bentuk pemerintah daerah khusus IKN bersama Satgas Khusus dan Kementerian Dalam Negeri. Basuki juga memastikan akan menyelesaikan sengketa lahan seluas 2086 hektare yang belum usai dengan warga lokal. Nah, arahnya Mbak Presiden selesakan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa diselesaikan dengan tetap di situ, pembangunan oke, kalau enggak IKN yang akan ngalah. Belum tentu, tergantung nanti penyelesaiannya. Belum tentu lho. Kalau PDSK mereka terima, ya sudah tetap kita berikan pada warga. Tapi kalau masih belum bisa, ya kita IKN yang mau ngalahkan. Tapi kepentingan warga harus diutamakan.